Assalamualaikum, selamat hari Jumat, selamat menikmati akhir pekan. Hari ini saya akan mengantar satu unit Honda Rebel yang baru saja dipasang untuk berapa asesoris. Kita bahas yang pertama, jadi kita mengganti jok standar Honda Rebel ini menjadi jok panjang. Jadi yang aslinya terpisah kita buat jadi satu antara pengendara dan yang dibocek. Ketebalan jok ini sekitar 8 cm. Dan kita menggunakan dua jenis bahan yang berbeda untuk menambahkan sedikit aksen custom. Oke lanjut ke bagian stang. Jadi kita pasangkan stang bentuknya sama dengan originalnya, hanya saja tingginya berbeda. Jadi stang yang kita pasangkan ini tingginya 5 cm lebih tinggi dari stang originalnya. Sehingga saat handling, tangan tidak perlu jauh-jauh untuk mengejar stang. Di bagian sini kita buatkan pelindung mesin. Dia tidak, tampilannya tidak keluar tapi lebih menutup ke bagian mesin. PIPA yang kita gunakan untuk membuat crash bar ini berukuran 3.4 inch. Oke, last tempat terakhir dari motor ini yang kita buat adalah pengenteng kopling. Jadi kopling ini kita sudah rubah. Dia menjadi jauh lebih ringan daripada kopling aslinya. Bahkan kita dapat menggunakan klinking untuk menariknya. Untuk kondisi Jakarta yang sangat macet, ini dapat jadi solusi untuk meringankan beban kerja tangan. Jadi itu tadi sekilas review tentang Honda Rebel yang kita telah pasangi beberapa aksesoris dan custom part. Saatnya saya mengulangi motor ini ke pemiliknya. Dan saya harap pemiliknya suka. Selamat hari Jumat, selamat terakhir pekan. Tetap aman berkendara. Ciao. Sampai jumpa.